Kita balik seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama Pembesar Kejaksaan Negeri Sumedang memusnahkan rokok ilegal, narkotika, dan beberapa bukti dari tindak kejahatan Barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah Kejaksaan Negeri Sumedang memusnahkan rokok ilegal, narkotika, dan beberapa bukti dari tindak kejahatan Beberapa barang bukti yang dimusnahkan yaitu rokok ilegal atau tanpa cukai sebanyak 848 ribu berbagai merek Dan narkotika jenis sabu sebanyak 7 perkara sebesar 20,91 gram Selain itu barang bukti yang turut diamankan yakni ganja sebanyak 3 perkara 11,11 gram Serta psikotropika 1 perkara jenis tramadol sebanyak 1.220 butir Dan triheksi pedi 2 miligram sebanyak 750 butir Termasuk beberapa barang bukti lainnya seperti telepon genggam ataupun handphone Dan dua bilah senjata tajam Menurut Kejari Sumedang, Yeni Tasari, barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah Selain itu barang bukti tersebut pun merupakan perkara dari bulan Juni 2024 Pada hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Kami Kejaksaan Negeri Semedang bidang PB3R melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Atas pengadilan yang sudah ingkrah Yang sebenarnya sudah ingkrah Tadi jauh saya sampaikan disitu ada rokok yang sudah sama-sama kita lihat Tanpa cukai itu sebanyak 848 batang Lalu ada narkotika, teriaga sabu, ganja, psikotropika Dan barang bukti lain Yang pada pokoknya sudah memiliki kekuatan hukum tetap Sebenarnya ada 3 perkara Ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi dan aku tampil kami dalam proses pengalaman perkara Jadi dari awal perkara dari pores, dari cukai Semua kita proses Sampai pada akhirnya putusan sudah ditampilkan pengadilan Ingkrah, kita laksanakan distribusinya Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara di-blender Untuk jenis narkotika dan obat-obatan Sedangkan untuk barang bukti berupa rokok ilegal dibakar Barang bukti sajam dan telpon genggam dimusnahkan Dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin Diki Guntara, Bandung TV